Intro Selamat pagi, apa kabar? Pemirsa, senang sekali saya dapat mencumpai Anda dalam Aini Sumsel. Tiga saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Salwat Tuzadiyah, inilah Aini Sumsel selengkapnya. Pemirsa, jalan lingkar Corbeton Batu Raja Prabu Muli, kondisinya kini semakin parah. Banyak kendaraan yang mengangkut sembako, terbasuk alat berat untuk kepentingan pembangunan tol, tertahan di jalan tersebut. Kondisi jalan Corbeton Batu Raja Prabu Muli, Ogan Komnik Ulu, rusak parah sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi jalan alternatif menuju Palembang, khusus kendaraan berat, belum tersentuh perbaikan dari pemerintah. Tak heran jalan itu semakin parah, apalagi banyak kendaraan yang memaksakan harus terperangkap berhari-hari di jalan ini. Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan alternatif untuk kendaraan besar yang dinilai menghemat waktu selain jalan lintas Sumatera. Para sopir mengaku tidak ada jalan lain untuk memasok sembako dan berbagai bahan bangunan, sehingga mereka memaksakan melewati jalan tersebut. Kerusakan dikeluhkan para sopir, bahkan warga sekitar yang menggunakan akses jalan. Memperhatinkan Pak, saya yang terakhir lewat sini sudah ada tiga tahunan belakang ini, ya kayak gini lah kondisinya, mangin hari mangin tambah parah kan. Jadi kita merasa dirugi kan sopir ya. POH Bupati Ogan Komri Gulu yang baru saja dilantik mengaku sedih melihat kondisi jalan. Pemda Oku akan mencari solusi terkait kerusakan jalan. Kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kading BIPR akan membuat surat kepada Palai Besar. Karena mudah-mudahan Palai Besar bisa turun ke batu. Karena ini juga menjadi pintasan mobil-mobil dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol. Mereka bawa batu dari Lampung ke arah Beringin dan lalu jalan ini. Yang kedua, kami insya Allah besok akan mengumpulkan para ekspeditor yang menggunakan jalan kita sama-sama. Yuk, satu meja bagaimana mencarikan solusinya. Hingga kini ratusan kendaraan masih terjebak di jalan tersebut. Kendaraan berat terlihat membantu proses evakuasi kendaraan yang terperosok. Dari Ogan Komri Gulu, Widari Agustino, AINU Semaporkan.